Sekitar pukul 8 pagi, satu unit mobil angkutan sampah memasuki lapas kelas 2A Jambi. Petugas dibantu pihak kebersihan dan TNI langsung memasuki lokasi lapas, sementara pihak kepolisian berjaga-jaga di luar lapas. Pantau enjek TV dari atas gedung di depan lapas terlihat dari kejauhan seng-seng sisa kebakaran telah diletakkan di tengah lapangan di dalam lapas. Terlihat beberapa petugas dan napi ikut membersihkan lapas. Kayu-kayu sisa kebakaran dari dalam lapas mulai diangkut dari luar. Sekitar pukul 11 siang, beberapa truk keluar dari dalam lapas. Dalam proses pembersihan ini dilakukan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Polresa Jambi menerjunkan 80 personil yang berjaga-jaga di sekeliling lapas. Hal ini agar tidak ada napi yang menyusup keluar saat proses pembersihan. Pihak kepolisian sendiri dilarang masuk ke dalam lapas karena dikhawatirkan mendapat serangan dari napi. Sistem pola pengamanan sekarang di sini, pengantisipasi mobil dari dalam membawa bekas-bekas kebakaran kemarin. Dibia khawatirkan ada? Khawatirkan nanti ada yang musuh, ya. Tahanan, jadi kami jaga-jaga di sini. Ibu-ibu di sini sebagai apa? Sebagai perluira pengendali. Pengendali pengamanan lapas ya? Iya, pengamanan lapas. Untuk diketahui saat ini kondisi di dalam lapas terlihat kondusif. Beberapa napi tersebut terlihat makan bersama. Beberapa napi juga ada yang melakukan ibadah sholat Jumat.